Al-Fatihah 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 Minta dimaafkan, minta dihalalkan, barangkali ada cara corok yang kurang hal-hal. Momentum yang seperti ini adalah momentum yang harus kita laksanakan. Percentusnya adalah beliau bahwa hebhas fulloh tahun 1948. Beliau dimintai oleh Bapak Soekarno waktu itu untuk, karena waktu itu waktu yang masih awal-awal merdeka, masih banyak guncinan, masih banyak provokasi-provokasi, disana-sini masih banyak yang terkeh dan lain sebagainya. Bapak Soekarno bagaimana ada mediasi yang ketemu bareng, biar Bini kan tinggal eka di Indonesia. Tetap terlaksana, maka dinamakan, pertemuan itu dinamakan halal-biar. Alhamdulillah, sebagai ajang di sentra Indonesia ini, di Nusantara ini, sampai sekarang, di seluruh penjuru, di seluruh penjuru pelosok ini, perlu bisa dilestarikan. Karena ini menjadi ajang yang sangat penting. Pentingnya di mana bisa ketemu bersilatur. Silaturahim itu wajib. Silaturahim itu wajib. Karena orang yang tidak mau silaturahim, namanya kotimurohim. Dosa. Dosa. Orang yang memutuskan tali persaudaraan, itu dos. Dosa. Kalau pandangan niat kesini, bagian dari menjalankan dawai Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ada hadis yang soheh, barang-barang siapa yang memutus tali sirohim-rohim sampai tiga hari, tidak kenal, atau ngawas-ngawas. Aku, kapanan yang ketemu si A'atak Patenik. Bini niat, ngawas-ngawas, dosa. Dosa. Kok sampai tidak mau minta maaf selamanya dosa? Merah. Merah. Apalagi, itu baru niat membunuh. Apalagi sampai membunuh diri. Baru niat membunuh saja sudah dos. Dosa. Apalagi sampai membunuh diri. Diingat-ingat. Dosa. Dosa. Kalau diselam tofek, kalau ini, motong ini, cara pakerituan. Berapa dengannya pakerituan? Drici-siji pakerituan. Unta. Sampai motong ini, ada lagi. Kaki. Apalagi sampai setuju. Badan. Masa? Masa. Makanya kita tidak boleh saling, gontok, saling. Kita berada di negara Indonesia. Terima kasih yang panik tia pada saat ini, sudah melestarikan budaya. Budaya nusantara yang harus kita lestarikan bersama. Pandirkan ke sini, Niku. Ada pahala dua. Pahala satu, dipanjangkan umurnya. Yang kedua, diperbanyak ris. Ibu tak takut. So, apa orang singgapong. Doca sana yang kepengen orang suki. Yang kepengen kerek. Siapa? Kepeng. Hp. K. K. Pengen. HP. Kelambe. Anjar. K. Pengen. Pengen. Atau ditirung ya botol-botol sekaya nipu Makan sangkipu untuk paming, ngambut sarung baru Akmal, berarti Pak Akmal? Itu ngga kena, moga-moga selamut Atau itu ngga kena elek ya, moga-moga berkontor, salah Eh ngga kena elek ya, pada karun ngga kena awangnya dewe Malaikatnya, amin, kue bara Tapi ini ngga kena api, moga-moga selamut Kue bara, ini ngga kena malaikat Maka di mana malaikat ini, orang bakal ditol Ngga kena bucah belum cuci apa, ini buru-buru SMK sudah dilestarikan Senatan bucah yang berjutan oleh Himbala Dolin Nang bukuru mesti tetap di ngga kena api Itu yang pertama tadi, ibu cerita nubu? Cerita nubu? 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 Nabi Jawud Nabi Jawud itu ketemu malaikat Mizra'il Ketemu si tan? Malaikat Mizra'il siapa? Nabi Jawud itu ketemu malaikat Mizra'il Bahwa si Sameniku Si Sameniku Arukmatim Nisuk Lemdina Mani Bintan, Bintan Enam hari lagi Ternyata Setelah dua tahun kemudian Nabi Dawud itu ketemu Samin Manik Wadul Malaikat Yisro'il Malaikat Yisro'il itu lombok Samin kebiasi Jadi Samin harus mati 6 bulan Manik Ternyata jadi ini siurit Oh, kayak gue Ternyata lombok Ketika, ketika Samin ketemu Nabi Dawud Kalau Nabi Malaikat Yisro'il itu Baru ketemun itu Mampir silatur Mampir silatur Yang gue nama gede Si Samin itu Mampir silatur rohin Yang gue nama gede Saat kita mampir Baru silatur rohin Yang mampir Yang mau di Arif Dipatih ini Ngarin isro'il Neng dinamani Di penginang gusni Bahwa deweknya Tersama menjalankan Kebaikan rupanya silatur Mudah-mudahan yang hadir disini Dan yang tidak hadir Semua panjang umur Berkah umur Berkah ilmu semua Menjadi presiden Ya, presiden apa Presiden apa Semoga-moga Diberi manfaat Baik-baik manusia Yang bisa memberi manfaat Bukada orang Orang lain Baiknya orang bersilatur Silatur rohin Oke Yang jelas Yang harus Kita lakukan Sebelum kita silatur rohin Ketetangga Harus yang pertama adalah Kedua orang Orang tua Sinten Sinten Bocas Semeni Api Sinten Ayini Urus Silatur rohin Warah Mumpu Ane Sinten Sinten Bocas 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 Sini ada media Apa yang Bocas apa, ini namanya? oke, ini namanya angin tujuhnya anaknya pandemi, tujuhnya anaknya korona, terus anak sampai mulai berjalan, awal apa, nampak, 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 jajal zaman silikim, bukari, kalian buatin, anak korona ini, ini atau apa, ya lo ngapura bisa lewat aduan, bukan oke, tujuhnya korona ini zaman sikih, bisa dari korona di sana, ha? jajahin miin, korona ini miin, ya, urungan pencetus, hape armapak jadi, wong bubuk hape jadi, anaknya, ujian-ujian yang seperti ini, Allah itu sudah ngukur dan ikut kita syukuri bersama biasanya, wong sini, orang belum syukuri korona orang ngerti, orang bisa bahwa kami kita semua adalah diberi anugerah yang luar, biasa contoh ciliki kenang apa, wong pada, pada ngelakoni kewajiban kenang apa, ni kumhaji kenang apa, ni kumhaji armangkat, ya, syukuran armangkat, penghajian armangkat, doa bersama kumhaji 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 kenang apa, kumhaji 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 punya perasaan tapi tidak bisa mengeksfraksikan keinginan ini ada sebuah riset punya percobaan nanam pohon kelapa di sebelah kanan dan sebelah kiri setiap beliau lewat yang sebelah kanan selalu di hitobi ya di diseni bicara seperti orang dibacakan solawan diseni bicara dan lain sebagainya yang sebelah kiri tidak pernah disentuh sama sekali ternyata kehidupannya itu lain dengan yang tidak pernah disentuh itu menandakan bahwa makhluk semua itu punya keinginan betul punya keinginan punya kehidupan ada kehidupan disitu makanya kalau orang yang khos orang yang kasih itu mau mau nanam itu menjelas godong itu nembung godong aku orang rusak kuwewe gedang aku orang rusak kuwe aku mukur botoh botoh godong tanggung metum apa metum apa jadi nangis mulanya metum iluh iluh godong ini di belahan metum apa ini ketahanku iluh makanya rumput-rumput itu juga juga menangis sebetulnya kalau dijabut ya tetap kita kalau yang bangu ya kita tetap jabut tapi dengan dengan yang berakhlak pulkarim kami jangan sembarang jangan sembarang karena itu punya kehidupan kehidupan seperti itu terus hewan hewan juga punya akal punya akal tapi tidak sempurna tidak seperti mana manusia ternyata ketika disembele ada anaknya yang disana kok merubiungnya disembele kok korban anaknya kira-kira belum-belum belum-belum tapi sampai ada praktek belumnya disembele gara-gara kurang motornya kurang apik biungnya disembele gara-gara HPnya kurang apik biungnya ditendam nerak nerak insya Allah yang hadir disini semua soleh soleh alohua amin ya robar amin amin jangan sampai kita tidak menjadi orang yang soleh berbahagialah orang yang masih punya orang tua pintu surga dibuka semua semua orang yang masih anak yang masih punya orang tua pintu surga dibuka kok sampai lebu menerangkan berarti bocah niku oh rasul soleh na'udzubillah amin 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 temen 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 ngadu terus pekan zaman sebelum diri tebang masih berdiri semua terus terus yang kedua kita ruku ruku kita beribadahnya seperti hewan 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 kambing hewan apa 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 saja hewan hewan terus lagi ketika kita duduk kita beribadahnya seperti batuk 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 kan tidak pernah beribadah itu ibadah ibadah orang yang sempurna ketika kita tidak pernah beribadah sholat berarti kita tidak menggunakan akal pikiran yang sehat berarti orang sholat berarti orang pati orang pati orang pati berarti orang sholat orang pati karena kita diberi akal ya jangan suka meninggalkan sholat ya ya kecuali ada di sini ada di sini orang patah anak musibah ada di sholat sholat ini bagian dari amal yang pertama kali mau dihisa kalau sholatnya baik InsyaAllah semuanya baik kelakuannya api ini sholatnya api ini sholatnya api akhir kelakuannya ini pengurus sekolah ini berarti sholatnya terima kasih kalau hati, kalau pikirannya sejen, kalau kamu mau berumit, kamu benar? apa kamu berumit? ayo bareng-bareng, mumpung kita masih fitri, kita buka lembaran baru, semoga kita menjadi orang yang bersih, suci, Allah, amin, ya Rabbah, karena Allah menutus Nabi Muhammad, Allah menutus Nabi Muhammad, tidak lain dan tidak, bukan hanyalah, karena ah-ah-lah, karena ah-ah-lah, seperti yang dicontofkan pada waktu zaman Bani Israel, Pada saat Bani Israel orang kaya itu mau pergi haji Harta bendanya tidak ada yang jaga Dititipkan kepada tetangga Punya emas secepuk Tahu cepuk? Secepuk cerneng Itu dibawa tetangganya Ternyata setelah pulang haji Tetangganya sudah meninggal Mau tanya kepada siapa? Salah satunya beliau itu kembali lagi ke Mekah Tanya kepada ulama Tolong Pak Kiai Saya itu punya harta Tapi dititipkan kepada tetangga Dan tetangganya sudah meninggal Setelah itu Sudah sekarang panjengan pulang saja Nanti disana ada Di sebelah Tapi sebelum pulang Tolong Itu di sebelah masjid ada sumur Ada sumur Namanya sumur burhun Sumur apa? Terus yang di sebelahnya ada sumur zam-zam Sumur burhun itu sumur yang Tembusnya kepada neraka Kalau zam-zam tembusnya kepada sumur Tolong kamu Tolong kamu Ngomong di atas sumur itu Ngomongnya seperti ini Hei Orang yang saya titipi harta saya Pertama ngomongnya di Di jam-jam Orang yang saya titipi harta saya Yang waktu saya mau haji Panjengan Panjengan harta saya itu Ditaruh di mana? Ternyata sampai berulang kali Ditanya seperti itu Tidak ada jawaban Setelah itu kembali Ke sumur burhun yang Jalurnya Berulang Hei pulang Panjengan Tak titipi harta Waktu saya mau haji Itu ditaruh di mana? Halang Sepertika Langsung menjawab Ditaruh di dapur Saya buat lubang Dan disitu ada Harta panjengan Yang panjengan titipi Langsung lapor kepada MIAI Matur blablabla Ternyata Dia itu Jawabannya Ada di sumur burhun Alhasil Berarti Dia masuk Meraka Karena jalurnya itu Salur burhun itu Adalah sumur yang menjalur Kepada Meraka Langsung Kiyainya Mengucapkan Inna rillahi Wa inna ilahi Rojimu Sudah panjengan Kembali lagi Coba ditanya lagi Kenapa Sampai Berada di sumur burhun ini Jawabannya Karena saya itu Punya paklik Tapi sampai mati Saya tidak pernah Minta ampun Dan tidak pernah Silaturohim Kepada paklik saya Sampai mati Sampai meninggal Itulah contoh Minimal satu bulan Minimal satu bulan Atau setengah tahun Atau setiap Apa Kerumah saudara Baik apa tidak Baik Dengan sendirinya Ketika kita Silaturohim Kita jabat tangan Maka akan Lebar Hebur Dosa kita Mudah-mudahan kita Menjadi orang yang Senang bersilatur Silaturohim Saya juga terima kasih Kepada Panitia yang ada Di sini Maksudnya kepada Ibu kepala sekolah Yang sudah Menghadirkan saya Kesini Sehingga kami Bisa bersilaturohim Walaupun Sesibuk apapun Karena Ini adalah Sebuah kewajiban Kita harus Menyenggangkan Waktunya Silaturohim Yang masih punya Pak gede Yang masih punya Bu gede Syukur-syukur Kemarin Sudah ke rumah Pak guru Dan bu guru Kalaupun tidak Alhamdulillah Di sini ada ajar Tapi kalau bisa Diprioritaskan Karena sering Kita ketemu Pasti dengan Pak guru Soks Gawimangkel Guru Nelis 6 kelas Bocahiro Rawo Nelis Mulai pengajian Isin Nelis Sober Gede Bocahse Nguramangkat Mudah-mudahan Adanya Ajang ini Bisa Menetralisir Dosa-dosa Kita Akhirnya Kita menjadi Kembali Ke fitri Karena Manusia Hidup Dilahirkan Itu Suci Walaupun Dilahirkan Dari orang Non Muslim Makanya Tidak heran Kalau ada Orang Kristen Orang Hindu Orang Buddha Masuk Islam Karena waktu Di Alastu Birodikum Balam Sahibna Tidak heran Bahwa Bahwa Panjangan Tuhan Sayang Maka ketika Lahir Tidak aneh lagi Ketika Kita Tau Anak 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 Orang Islam Orang Islam Lebih Islam Karena Sudah Sih Lebih aneh lagi Dilahirkan Dari orang Islam Kemalahan Tapi Lagi-lagi Hidayah Dari Allah Kita Manusia Biasa Hanya Ingatkanlah Teman-temanmu Ingatkanlah Saudaramu Barangkali Peringatan Itu Akan Menjadi Manfa Manfa Ewan Demi Kenapa Nabi Muhammad Tangannya Abu Jahal Abu Lahab Abu-Abu Yang lain Oh Malahan Orang Padahal Menangikan Nabi Oh Orang Islam Anggara Ikutnya Ngapura Islam Buah Puasa Orang Oleh Hidayah Untuk Kembali Innal Hidayah Hidayah Sesungguhnya Hidayah Hanya Milik Allah Tidak Bisa Dih Ya Agama Itu Tidak Bisa Dipaksa La Ikro Hafid Tidak Ada Paksaan Di Dalam Agama Agama Seperti Itu Mudah Mudah Kita Suma Ini Sampai Mati Membawa Islam Jangan 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 Mati Kita Selalu Berlikir Kepada Allah Likir Yang Sebanyak Lailah Lailah Bisalah Sampai Mendarah Daging Kalau Kita Sudah Mendarah Daging Kita Sedang Sekarang Pasti Panggilannya Allah Tapi Kita Mendarah Daging Ngomong 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 Aduzubillah Assalamualaikum Alhamdulillah selamat menikmati 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 selamat menikmati